Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Mas Ahmad Anik dari etnikode.com Di video ini saya ingin memberikan tambahan video tentang website portal berita Nah mungkin kalian sampai saat ini sudah membuat website beritanya dan sudah ada artikel di dalamnya Nah sebagai nanti untuk menambah semangat kalian dalam konsistensi, menjalankan konsistensi mengembangkan website berita ini saya juga akan sharing nih kira-kira dari mana sumber penghasilan website portal berita tersebut yuk kita simak bareng-bareng teman-teman Jadi kalau kita lihat ya dari ID time-nya sendiri ID time itu template yang kita beli kemarin yang kita beli kemarin itu disini juga sudah ada copy rating teman-teman copy rating tentang berapa sih jumlah penghasilan atau earning iya ya, earning dari penghasilan web berita ataupun situs portal berita itu ya kemarin kita akan beli yang template web berita ini ya dan di bagian sini teman-teman kalau kalian teliti ya disini itu ada keterangan bahwa nah ini disini di bagian sini kita bisa cek ya bisa cek pendapatan website berita di Indonesia ya nah ini sudah ada banyak banget artikel yang membahas tentang ini teman-teman jadi kalian bisa baca aja satu persatu ya contohnya kita buka salah satu situs dari ini aja romeltea romelti ya romelti.com ini kita buka aja coba kira-kira kalau versi romelti ini romelti ini ya kira-kira dari mana aja oke kita lihat teman-teman banyak banget yang sudah membahas ya dari mana media online mendapatkan uang rata-rata penghasilan itu ada 25-30 juta lumayan banget ya kalau misalkan kalian bisa konsisten ya oke kita buka aja beberapa website ya untuk memberikan wawasan atau penyemangat baru untuk kita saat kita membangun website portal berita online nah menurut versi romelti ini ya romelti.com sumber penghasilannya itu dari 6 sumber nih teman-teman dari 6 sumber yang pertama dari artikel berbayar kemudian sponsor link pewal atau konten premium share pendapat ahli jaringan PPC dan iklan banner ya jadi kalau versi ini ada 6 ini nah maksud saya tujuan saya berbagi di video ini itu ketika kalian sudah memahami atau mengetahui dari mana saja sumber pendapatannya maka langkah yang kalian lakukan yaitu kalian bisa coba satu per satu sumber-sumber ini jadi kalian bisa coba buka jasa artikel berbayar kemudian konten premium mereview atau mempublikasi pendapat-pendapat ahli dan lain sebagainya silahkan kalian coba satu per satu supaya apa? supaya pendapatan kalian itu bisa berkali-kali lipat bukan hanya dari sumber penghasilan saja misalkan bukan hanya dari iklan adsense saja kalian juga bisa mendapatkan dari iklan banner sponsor link dan lain-lain ya ini versi romelti.com kemudian kita coba cek lagi website lainnya ya dari energi bangsa ini saya akan coba buka dari energi bangsa kalau versi tiktok sendiri kalau dari judulnya kita bisa lihat ya rata-rata penghasilannya ini lumayan banget 25 sampai 35 juta ya cuman ini kan rata-rata penghasilannya sumbernya dari mana akan harus kita telusuri teman-teman kalau dari versi romelti tadi ada 6 dan kalau dari energi bangsa kita lihat ya dari mana aja sumber pendapatannya ya oke kita cek teman-teman dari versi ini ini itu ada dari google display ad ya iklan apa google adsense itu yang pertama ini kemudian banner dari bannernya juga bisa dari sponsor content creation monetizing dengan community engagement kemudian ada monetizing dengan community insight ada monetizing dengan premium content subscription ya kemungkinan sih kurang lebih sumbernya mirip-mirip ya teman-teman jadi kalau kita lihat review-review dari artikel yang sudah dipublis ini tentang pendapatan website berita di Indonesia itu sumbernya mirip-mirip ya sumbernya mirip-mirip jadi kalian bisa fokus mencari berbagai macam sumber penghasilan website portal berita kalian agar modal yang sudah kalian keluarkan di awal itu untuk membeli domain hosting hingga template itu bisa balik modal paling tidak 1 tahun ya 1 tahun atau 2 tahun itu sudah bisa balik modal jadi misalkan kalian mengeluarkan anggaran sekitar 2 juta gitu ya paling tidak dalam 1 tahun 2 tahun itu sudah balik modal dari hasil kalian membangun website berita ini ya misalkan kalian mencari sumber penghasilannya dari google adsense ya ya kalian bisa fokus konten 1-3 bulan isi terus artikelnya kemudian di bulan keempat kalian bisa coba monetisasi situs kalian ke google adsense nah ketika kalian sudah monetisasi itu nantikan selama bulan keempat sampai ke dua belasnya itu kan iklannya sudah tayang ya dan otomatis ya mudah-mudahan doa saya sih ketika akhir tahun saldo atau penghasilan kalian di google adsense itu sudah benar-benar meningkat dan itu bisa mengembalikan modal yang kalian keluarkan di awal tadi ya jadi seperti itu teman-teman tentang sumber penghasilan website portal berita ada banyak ternyata sumbernya kalian silahkan tinggal pilih aja mau lewat sumber yang mana untuk mulai menghasilkan ya oke terima kasih sahabat semua semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel etnicode solution dan kalian bisa temukan seluruh sosial media etnicode di deskripsi video ini disitu sudah saya sertakan semua monggo tinggal di follow aja oke terima kasih sampai bertemu di video menarik lainnya